Pertandingan sepak bola yang digagas, ASPRO PSSI Jawa Timur bersama Organization for Migration IOM berjalan menghibur dan penuh janda tawa. Berlangsung di Universitas Negeri Surabaya UNESA, kedua tim tidak hanya unjuk keterampilan memainkan bola, tetapi juga sembari bersendaguro saat berkoordinasi dengan rekan setimnya masing-masing. Hasilnya, tim dari ASPRO PSSI Jawa Timur unggul 2-0 atas tim IOM. Sekretaris ASPRO PSSI Jawa Timur, Dian Puspitorini, menjelaskan, melalui kegiatan ini akan menunjukkan jika sepak bola bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga bisa bersifat sosial dan menghibur. Jadi ketika mereka datang ke kita, terus mereka ingin memberikan aktivitas yang positif terhadap teman-teman refugee yang ada di Jawa Timur, ASPRO menawarkan untuk mengajak bermain bola bersama, karena kita tahu selain prestasi, seperti yang kita sudah sampaikan, sepak bola itu mempunyai banyak sisi yang lain. Ada sisi sosial, ada sisi funnya juga, ada sisi pengembangan, lalu membuat sosial blending antara teman-teman refugee dan teman-teman ASPRO. Sehingga kita bisa menggunakan sepak bola, seperti katanya Nelson Mandela bahwa power has the great, punya kekuatan yang kuat untuk merubah dunia. Dan ini salah satu hal kecil yang bisa dilakukan dari sepak bola. Sementara bagi salah satu pengungsi asal Myanmar, Muhammad Soeib, mengaku senang ada kegiatan positif yang bisa dilakukan bersama temannya, yang kini bermukim di Surabaya dan Sidoarjo. Melalui sepak bola ini juga, Soeib dan ratusan pengungsi lain dari berbagai negara, seperti Sudan, Pakistan, Afghanistan, dan Iran, berharap orang Indonesia mempunyai stigma positif mengenai pengungsi, karena semua orang tersebut bukan orang bermasalah, melainkan pencari suwaka di Indonesia. Kami sangat senang, kalau dari dulu ada acara kayak gini, sangat senang bisa latihan bersama, bisa latihan bahasa juga. Banyak teman-teman saya, bahwa saya belum lancar, soalnya belum, gak pernah gabung sama warga Indonesia. Saya bersyukur, kita bisa gabung main di orang Surabaya. Kami harap di depan, kita bisa main lagi, di main banyak. Harapannya, itu, kalau orang semuanya gak sama ya, sekitar orang Indonesia mikir orang ini jelek. Mikirannya, orang ini kenapa dari negara yang larikan diri. Mungkin mikirannya jelek-jelek, mungkin berkuatan buruk di sana. Kami itu pengen berunjuk, berkembang. Kita bukan orang, apalagi, bukan orang buruk, bukan orang yang jelek-jelek. Kita juga orang manusia, kita cari yang suwaka. Sampai di sini, ketujuan kita dapat suwaka dimanapun. Kita harap secepatnya semua teman-teman kami dapat suwaka secepatnya. Organization for Migration, IOM UN Migration Agency, adalah organisasi antara pemerintah di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa PBB yang memiliki fokus kerja di bidang migrasi. IOM mendorong praktik migrasi yang tertib dan manusiawi, serta bermanfaat bagi migran dan masyarakat sekitar.